Pengusaha yang mendapat julukan Crazy Rich asal Surabaya, Tom Liwafa terseret dalam kasus Judi Online 303 yang diduga milik Berdi Sambo. Kabar tersebut beredar di jagad maya setelah struktur oknum Judi Online itu bocor ke publik. Tom Liwafa ditulis sebagai pencuci uang setoran Judi Online 303 menggunakan banyak macam usaha, yang disetorkan kepada Niko melalui Taufik Herdian Syah selaku kompes Jawa Timur. Namun, berita ini dibantah tegas oleh Tom Liwafa dan disebut sebagai pencemaran nama baik. Suami dari Delta Hesti memberikan klarifikasinya melalui postingan pada Instagram Stories Kamis 18 Agustus 2022. Tom mengaku siap untuk diperiksa kapanpun juga, tidak ada rasa khawatir dalam dirinya, justru dia menantang akan mengambil langkah hukum jika rumor tersebut tidak terbukti. Tom menyeratkan jika namanya dipakai hanya untuk kepentingan pihak lain semata. Di akhir pernyataannya, Tom kembali menegaskan bahwa dia tidak terlibat sama sekali dalam Judi Online 303. Bahkan, karena merasa bersih dari tudingan tersebut, dia pun tidak perlu merasa risih. Terima kasih telah menonton!